selamat menikmati selamat menikmati amin semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang biasa amin oke teman-teman kita langsung masuk pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang udara udara dapat menempati ruang tahukah kamu apa gambar di bawah ini ya teman-teman ini adalah gambar balon lalu gambar apakah ini betul ini adalah gambar gelembung teman-teman ketika kita menyiut balon maka balon itu akan membesar karena kita memberikan udara ke dalam balon begitu juga dengan gelembung ketika kita menyiut gelembung maka di dalam gelembung tersebut ada udara sehingga gelembung itu bisa terbang nah teman-teman kira-kira permainan atau kegiatan apa lagi ya yang memerlukan udara baik materi kita selanjutnya adalah kata dan maknanya perhatikan kata berikut dan maknanya ya yang pertama gelembung gelembung artinya bola-bola air berisi udara selanjutnya udara udara artinya campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau selanjutnya ruang ruang adalah selah-selah antara beberapa bidang selanjutnya terbang terbang artinya melayang di udara selanjutnya meluncur meluncur artinya bergerak dengan cepat yang terakhir arah arah artinya tujuan nah coba teman-teman hubungkan kata dan makna pada halaman 23 ya lalu teman-teman silakan buat kalimat menggunakan kata-kata di atas selanjutnya kita akan belajar tentang aturan di rumah nah teman-teman tidak hanya di tempat bermain dan di sekolah di rumah kita juga harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh orang tua kita kira-kira ada aturan apa saja ya di rumah coba perhatikan aturan di rumah berikut ini gambar apa ya ini iya teman-teman ini adalah gambar merapikan buku setelah belajar dan ada juga gambar merapikan mainan setelah digunakan selanjutnya gambar apa ya ini ya teman-teman ini adalah gambar anak berpamitan sebelum pergi dan ada juga gambar bangun tidur lebih pagi agar tidak terlambat ke sekolah nah siapa yang sudah menerapkan aturan di rumah ini coba ya kalian sebutkan aturan apa saja yang ada di rumah kalian baik materi kita yang selanjutnya adalah macam-macam wujud benda teman-teman perhatikan gambar berikut ini ini adalah gambar batu batu merupakan benda padat benda padat memiliki ukuran yang tepat benda padat tidak dapat berubah bentuk contohnya adalah batu di atas meja teman-teman ketika kita meletakkan batu di atas meja maka batu tersebut ukurannya akan tetap dan bentuknya juga tidak berubah teman-teman nanti boleh coba ya di rumah selanjutnya ada batu yang diletakkan di dalam tempat makan nah batu itu juga akan tetap ya teman-teman ukurannya dan tidak berubah yang selanjutnya batu yang ada di akwarium itu juga tidak berubah teman-teman ukurannya yang selanjutnya air nah teman-teman air merupakan benda cair benda cair memiliki ukuran yang tetap bentuk benda cair dapat berubah-ubah mengikuti wadah atau tempatnya contohnya ini dia air di dalam gelas ketika kita menuang air ke dalam gelas maka bentuk air akan berubah seperti gelas tapi jika kita menuang air ke dalam botol maka bentuk air akan menyerupai botol dan selanjutnya ketika kita menaruh air di dalam mangkuk maka bentuk air akan seperti mangkuk juga teman-teman nanti teman-teman boleh coba ya di rumah oke masuk ke materi selanjutnya yaitu udara teman-teman angin merupakan benda gas bentuk dan ukuran gas selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya benda gas dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong contohnya adalah balon dan balon udara coba sekarang teman-teman tarik nafas lalu hembuskan apakah teman-teman bisa menghirup udara nah teman-teman kalau teman-teman bisa menghirup udara itu artinya di ruangan teman-teman saat ini sedang terisi udara nah itu adalah contoh dari benda gas dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong nah jadi ingat ya macam-macam wujud benda itu ada tiga yaitu padat cair dan juga gas sampai sini teman-teman paham ya oke materi kita selanjutnya adalah ayo berhitung nah teman-teman apakah teman-teman masih ingat apa itu perkalian oke Miss akan ingatkan kembali teman-teman perkalian adalah penjumlahan berulang ikut ini sekali lagi ya penjumlahan adalah maaf perkalian adalah penjumlahan berulang nah teman-teman ketika kita menghitung perkalian kita bisa menggunakan cara penjumlahan untuk menghitungnya contohnya A 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 atau bisa kita sebut juga 3 dikali 4 artinya 4nya ada 3 nah teman-teman coba lihat gambar di sampingnya 3 dikali 4 angka 3 adalah banyak penjumlahan lalu angka 4 adalah dilangan yang dijumlah oke contoh selanjutnya 5 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10 5 dikali 2 artinya 2 ada 5 jadi bagaimana teman-teman apakah kalian sudah mengerti oke yang selanjutnya kita latihan ya untuk mengukur seberapa pemahaman teman-teman nah sekarang silahkan teman-teman buka buku tematik halaman 30 dan selamat mengerjakan oke sampai sini saja pertemuan kita kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walihdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya bye-bye